Intro Cumi-cumi merupakan salah satu hewan laut yang cukup mengemaskan. Saat masih hidup, tubuh cumi-cumi tidak berwarna alias bening atau tembus pandang. Dari cara berjalannya atau berenangnya, cumi-cumi akan menggerakkan tubuhnya mundur. Tapi hati-hati, apabila dia merasa terganggu, hewan ini akan mengeluarkan cairan tinta yang akan disemprotkan dari tubuhnya. Dan apabila telah mati, umumnya tubuh mereka akan berubah menjadi warna putih. Hewan laut ini, umumnya ditangkap pada malam hari dengan menggunakan lampu Petromax sebagai alat penarik. Mereka umumnya menyukai cahaya di malam hari. Sebagai bahan makanan, daging cumi-cumi memiliki kelebihan dibanding dengan hasil laut lain, yaitu tidak ada tulang belakang. Mudah dicerna, memiliki rasa dan aroma yang khas, serta mengandung semua jenis asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Seperti asam glutamat dan asam aspartat, dan beberapa mineral yang baik untuk tubuh. Rasa daging cumi yang juga lezat, apabila dimasak dengan cara apa saja, ditumis ataupun dikuah, rasanya tetap lezat. Tapi tahukah Anda pemirsa, daging cumi ternyata juga bisa dibuat makanan ringan, berupa stik yang biasa disebut dengan stik cumi. Stik cumi hanya diproduksi di satu pulau bernama Pulau Kelapa Dua, di Kepulauan Seribu DKI Jakarta, yang dilakukan oleh seorang warga bernama Kurangana, yang dibantu oleh ibu-ibu tetangga di sekitarnya dan menjadi sebuah usaha bersama bernama QBFM Cumi-Cumi. Berawal dari kejuaraan kompetisi pengolahan makanan berbahan cumi-cumi, Kurangana memenangkan perlombaan itu dengan mengolah daging cumi menjadi stik cumi. Biasanya stik cumi dibuat dari bahan telur cumi, namun karena susahnya mendapatkan bahan ini, oleh karena itu, Kurangana mencoba berkarya dengan mengganti bahan telur cumi dengan daging cumi. Mulanya ikut lomba lingkar kebupaten, Alhamdulillah dapat juara umum, akhirnya saya kembangkan dari situ. Pas sudah habis lomba-lomba pengolahan ikan, saya ikut lomba menang, akhirnya saya bikin, jual, lari ke sana. Sekarang Alhamdulillah sudah mulai lancar ke sana. Dengan berbahan tepung sagu, garam, telur, dan cumi-cumi yang telah dihaluskan, serta minyak untuk menggoreng, akan menjadikannya satu hal baru bagi penggemar cumi-cumi di luar sana. Cara pembuatannya pun tak begitu sulit, karena tak menggunakan alat yang rumit dan tidak memerlukan cetakan untuk membentuk bahannya. Setelah terkumpul menjadi stik cumi yang sangat banyak, selanjutnya dikemas menggunakan toples plastik transparan yang telah dibubuhi stiker cover merek berwarna hijau berlambang cumi-cumi yang kemudian akan dijajakan oleh ASEP di kota Jakarta. Menurut penuturannya, peminat stik cumi cukup banyak, baik bagi mereka yang ingin menjualnya lagi atau untuk dimakan pribadi sebagai bawaan oleh-oleh. Kalau memang pesanan ini setiap hari ada permintaan dari konsumen, kita ibu-ibu ini setiap hari solusi terus gitu. Harga yang ditawarkan tak begitu tinggi. 15 ribu rupiah untuk setiap toples berisi stik cumi penuh. Harga yang pas untuk bahan cumi yang untuk mendapatkannya kita harus mengeluarkan modal lebih dari bahan makanan lainnya. Untuk Anda yang tertarik atau memang penggemar berat cumi-cumi atau juga apabila kebetulan bermiat untuk berkunjung ke Pulauan Seribu, jangan lupa untuk mampir di Pulau Kelapa, tepatnya di rumah yang berpapa nama Kube FM Cumi-cumi untuk mendapatkan stik cumi ini. Terima kasih telah menonton!